Oke guys jadi hari ini aku mau service rambut aku atau service extension rambut aku soalnya ini seperti yang kalian lihat udah jelek banget disini aku udah nggak keramas dua hari jadi nanti mau sekalian keramasin aja Hai guys welcome back to my channel kembali lagi sama aku Aulia Putri di produk hari ini aku mau ke salon mau service rambut aku jadi nanti aku bakal kasih tahu gimana kelanjutan dari video ini Oke guys ini udah nyampe tempatnya dan disini di sini sebenernya sih oke jadi disini untuk step awalnya lagi dibuka dulu hair extension rambut akunya dan kalian bisa lihat disitu si mbak-mbaknya bukanya pake tang gitu ya guys dan disini kelihatan hair extension rambut akunya lumayan panjang gitu ya dan untuk step yang kedua disini aku lagi dibuka kepangannya karena kan seperti video aku yang kemarinnya yang aku bilang aku lebih baik ambil metode yang kepang jadi disini aku lagi dibuka kepangannya Oke jadi ini rambut yang udah dibuka dari kepangan yang tadi dan disini lagi di service atau lagi dipakein lem gitu ya nih tuh kelihatan kan cara mereka atau si mbak-mbak ngelemnya kayak gitu di kelinting-kelinting setelah beres rambut extension aku dilepas dan sekarang next ke step berikutnya sekarang rambut aku aku mau di keramas dan di kerimbat agar lem lem yang tersisa itu bersih dari rambut aku oke dan disini udah beres rambut aku masih setengah kering gitu lalu langsung di kepang dan disini ini seperti yang kalian lihat rambut aku setelah di kepang dimasukin kering gitu ya guys lalu setelah itu dimasukin hair extensionnya dan kalian bisa lihat disini ringnya yang aku pakai agak besar gitu ya guys oke dan disini aku mau kasih tau kenapa rambut aku masih basah kayak gini harus langsung di kepang karena untuk mempermudah si mas mas masnya mengepang rambut aku nya karena kalau udah kering itu bakal kusut gitu guys buat di kepangnya dan juga walaupun misalnya rambut kita dalam keadaan kering tetap aja nanti rambutnya harus tetap dibasahin ya seperti yang tadi aku bilang intinya untuk mempermudah mengepang rambut kitanya gitu guys nah disini kalian bisa lihat sendiri kan kepangannya tuh rapih banget dan kenapa aku lebih pilih metode yang langsung kayak dimasukin gitu pasti kalian yang udah sempet tonton video aku yang sebelumnya kalian ngerti dan jika kalian yang belum sempet nonton videonya kalian tonton dulu ya kenapa aku lebih pilih metode yang kepang seperti ini guys dan ini untuk step terakhirnya setelah rambut aku di hair extension langsung di curly gitu guys by the way di salon ini pun bukannya cuma buat untuk wanita aja loh guys tapi bisa juga buat laki-laki gitu bisa kalian lihat di belakang aku banyak laki-laki yang lagi pada antri gitu guys dan jangan salah fokus sama laki-laki yang dari tadi lihatin aku terus ya itu orang yang dikenal kok oke beres deh untuk semua step dari mulai di service krim bat dan curly jadi ini hasilnya selamat menikmati habis di service terus di curly dan kalian kita selamat menikmati tutup lah oke terima kasih buat kalian yang udah ikut takut nilis jangan lupa like, comment, and subscribe jangan lupa juga di share dan subscribe sama dulu selamat menikmati bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati